Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di Inductive Channel Seperti biasa kita masih akan berbagi informasi-informasi kepada teman-teman semuanya Yang insya Allah bermanfaat Di video kali ini masih seputar informasi ASN ya teman-teman Dan terkait dengan pendapatan lain-lain atau penghasilan lain-lain Yang bisa saja diterima oleh seorang PNS Yang melaksanakan tugas perjalanan dinas di dalam negeri Atau keluar kota masih di negara Indonesia Dan ternyata banyak ya teman-teman komponen dari penghasilan PNS ini Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, tunjangan pasangan Tunjangan anak, ada lagi yang namanya tunjangan kinerja Terus ada juga tunjangan jabatan bagi yang memperoleh tunjangan jabatan Ada lagi uang makan Dan ada lagi penghasilan-penghasilan yang memang tidak diterima secara rutin perbulannya Tapi insidentil seperti ya uang harian kalau ada PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Dan ada lagi yang sifatnya rutin tapi tidak tiap bulan Tiap tahun yaitu gaji ke-13 dan tunjangan hari raya Dan di video kali ini kita khusus untuk bahas uang harian SPD ya namanya teman-teman ya Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Oke sebelum kita lihat berapa jumlahnya ya nominalnya Angka rupiahnya kita seperti biasa kita harus kasih tahu dulu Aturan atau sumber hukum atau dasar dari pemberian uang harian terhadap PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ini Oke ini dia teman-teman peraturan menteri keuangan nomor 113 tahun 2012 Tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap Nah ini yang menjadi dasar ya teman-teman Apa yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam negeri di peraturan ini dijelaskan bahwa Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut dengan perjalanan dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara Nah berarti kalau dari definisi ini Kalau teman-teman memiliki atau kedudukan kantornya ada misalkan di Jakarta di gedung Tamrin misalkan Lalu melaksanakan tugas di luar gedung itu, itu namanya perjalanan dinas luar kantor Kalau masih di dalam kota artinya perjalanan dinas dalam kota Kalau keluar kota namanya perjalanan dinas luar kota Jadi ada dua ya teman-teman bentuk dari perjalanan dinas ini Ada yang melewati batas kota yang itu keluar kota Ada yang masih di dalam kota Ada dua dibedakan jadi dua Nah apa yang bisa diperoleh oleh seorang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri tadi Ada sekitar enam hak atau biaya atau fasilitas yang bisa diperoleh ya teman-teman Dan salah satunya adalah uang harian Nah uang harian ini yang akan kita cek nanti di peraturannya Berapa uang harian yang diterima oleh PNS yang melakukan perjalanan dinas Oke langsung saja kita cek ke peraturan yang mengatur rupiahnya ya teman-teman Kita langsung ke peraturannya Kebetulan sudah saya siapkan juga disini Nanti teman-teman bisa download di peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2022 Ini tentang SBM SBM itu standar biaya masukan Maksudnya disini semua pengeluaran pegawai negeri sipil Pada instansi apapun Instansi pemerintah manapun di republik ini Itu ada acuan rupiahnya Ada standar biayanya Nah biasanya disini diatur biaya maksimal Bisa saja biaya yang dikeluarkan itu Tidak sampai ke biaya maksimalnya Misalkan 80% atau 70% Nah disini hanya diatur ambang batas atas ya teman-teman Tapi kebijakan kantor masing-masing Apakah akan membayarkan batas atas Atau sekian persen dari standar biayanya Oke terkait uang harian Langsung saja kita search ya Karena ini halamannya sangat banyak ya teman-teman Ada 135 halaman Coba kita ctrl F Langsung uang harian Ini langsung keluar ya teman-teman Angka tabel nomor 30 Itu satuan biaya uang harian perjalanan dinas Dalam negeri dan uang representasi Nah ini kita bisa lihat disini Disini Sorry Ini bisa kita lihat teman-teman Ada 3 kolom Ada biaya perjalanan dinas Dari kanan ya teman-teman Ada biaya diklat Ada perjalanan dinas dalam kota Ada juga perjalanan dinas luar kota Nah ini Jumlah atau rupiahnya beda-beda Masing-masing jenis kegiatan Dan masing-masing daerah juga berbeda Untuk diklat ini Sekisaran 110 ribu Per hari Kalau untuk satuan itu OH itu artinya Orang per hari ya teman-teman Ini berarti untuk diklat 110 ribu Ada juga 120 130 Ada 160 Kalau kita lihat di DKI Biaya untuk PNS yang melaksanakan diklat Itu diberikan Uang harian ya Sebesar 160 ribu rupiah Untuk DKI Ini bisa kita lihat juga disini Lumayan variatif Ada yang 170 ribu teman-teman Kalau diklatnya dilakukan di Papua Kalau Papua Barat 140 ribu Nah tapi kisarannya Antara 110 ribu Sampai dengan 170 ribu Oke Kita lanjut untuk Biaya atau uang harian Perjalanan dinas Dalam kota Ini maksudnya Misalkan kantor teman-teman Berada di kota Pekanbaru Nah Terus teman melakukan Pekerjaan Atau visit Keluar kantor Tapi masih dalam Kota Pekanbaru Nah itu ada juga Uang harian yang diberikan Sepanjang Pekerjaan Atau tugasnya Dilaksanakan Lebih dari 8 jam Dalam hari itu Nah itu juga Variatif Besarannya Ada 140 ribu Di Aceh 150 ribu Di Sumatera Utara Di Riau Di Jambi Rata-rata Di Sumatera 150 ribu Ya teman-teman Terus ada lagi Di DKI Coba kita lihat 210 ribu Teman-teman Di Bali 190 ribu Ya cukup Variatif Dari 140 ribu Sampai dengan 230 ribu Ada di Papua 230 ribu Nah terus Yang terakhir Biaya Atau uang harian Perjalanan dinas Luar kota Yang diterima oleh Masing-masing pegawai Yang melaksanakannya Jadi untuk Satu harinya Variasi 360 ribu Untuk Aceh Ya Lalu 370 ribu Untuk beberapa kota Di Sumatera Yang Lumayan tinggi Itu di Bangka Pelitung 410 ribu Jakarta Lumayan tinggi Teman-teman 530 ribu Nah ini untuk Satu hari Kalau di Papua Kita lihat 580 ribu Nah Ini artinya Gini teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Adalah seorang PNS Di daerah Jambi Misalkan Terus Melaksanakan Tugas ke Jakarta Selama 5 hari Untuk satu harinya Teman-teman Dikasih maksimal Uang harian itu 530 ribu Untuk satu hari Ya Untuk satu hari 530 ribu Nah Kalau teman-teman Melaksanakan tugasnya 5 hari Tinggal Dikali 5 Gitu Coba ya Kita hitung ya Pakai kalkulator Misalkan 530 ribu Dikali 5 Ini ya teman-teman Uang harian yang bisa Diperoleh Kalau teman-teman Melaksanakan perjalanan Dinas luar kota Ke Jakarta Itu 2.650 ribu Rupiah Cukup tinggi ya Kalau Untuk ukuran Uang harian ya Nah uang harian ini Komponennya ya Teman-teman bisa pakai Untuk makan Untuk ya Keperluan pribadi Artinya ini hak Teman-teman lah Ya bisa digunakan Seefisien mungkin ya Biar bisa ditabung Nah kalau dalam 1 bulan Teman-teman bisa 1 kali aja Perjalanan dinas Keluar kota Misalkan 3 hari Atau 5 hari Terus dalam 1 tahunnya Berapa kali Itu tinggal dikali aja ya Teman-teman Artinya Perjalanan dinas itu Ada uangnya Ada uang harian Yang menjadi hak Teman-teman PNS Ya Nah Uang harian ini Adalah sumber Yang sah Yang Ya jumlahnya lumayan ya Kalau teman-teman Gunakan Seefisien mungkin Ya Jadi Bersyukur lah Teman-teman yang Menjadi PNS Yang masih bisa Dikasih kesempatan Untuk melakukan tugas Mengabdi ke negara Dengan cara-cara yang benar Tidak melawan hukum ya Mungkin Sudah sangat cukup ya Penghasilan yang diterima Secara sah Bagi Atau oleh Seorang PNS Jadi Kalau bisa Bukan kalau bisa Harus Jangan lagi Menerima Penghasilan-penghasilan Atau uang Dari sumber-sumber Yang tidak sah Ya misalnya Korupsi Membuat Bon palsu Ya Merekayasa Pengadaan Ya Memeras Masyarakat Yang membutuhkan Pelayanan Atau pungli Itu jangan lagi ya Teman-teman Atau korupsi Pengadaan Ya Itu Uang-uang Yang harap Yang Tidak boleh Yang Berasal dari sumber-sumber Yang tidak sah Karena penghasilan Teman-teman itu Sudah Lebih dari cukup Ya Itu saja teman-teman Di video kali ini Terkait penghasilan Tambahan Bagi PNS Yang melakukan Perjalanan Dinas Luar kota Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Banyak bersyukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi